Halo, selamat menikmati Sampai berburu sih, seberbedilers kan Tidak punya senapan, tidak perlu berburu Buat apa ya Jadi sekali-sekali berburu-berburu Kehidupan kan bisa ya, seberbedilers Nah, kabarnya semoga selalu baik-baik saja Dan selalu dilancarkan restinya semua Selalu bahagia juga Seberbedilers Gimana kasih tetap semangat Harus tetap semangat ya Di episode kali ini, di video kali ini Saya mau memberikan sebuah rekomendasi Senapan angin jenis uplik Atau pembatangan yang sangat terekomendat banget Untuk kalian dirik, seberbedilers Selain mudah perawatannya Senapan ini juga pastinya harganya Sangat murah meriah sekali ya Nah, untuk kalian yang mungkin penasaran dengan harga Dan juga spesifikasi reviewnya Bisa sekali untuk tonton Dengan baik-baik, jangan sampai di-skip Walaupun itu sedetik pun Seberbedilers Dan mungkin untuk kalian juga yang belum subscribe Bisa banget untuk subscribe dulu Nyalakan juga notifikasinya Supaya kalian tidak pernah tertinggalan Dengan update video terbaru dari channel ini Mantap Nah, gimana nih kabarnya para bedilers semuanya Kita ini udah memasuki bulan April 2021 Cepet banget ya Sebut bedilers Terasa Corona memakan waktu ya Sebut bedilers Nah, jadi Gak apa-apa Gak apa-apa Atau butuh kegiatan tambahan di rumah Untuk mengisi waktu luang kalian Kalian yang merasa gabut Atau perlu Mengisi waktu luang kalian Nah, bisa sekali Untuk pantengin channel ini Karena nanti saya akan memberikan Sebuah Rekomendasi senapan terbaru Yang bisa mengisi waktu kegabutan kalian Jadi untuk kalian yang mungkin Suka berburu Bisa sekali Untuk 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 Lihat baik-baik Videonya ya Sobat bedilers Nanti akan saya berikan Untuk harganya juga Dari senapan yang Sudah saya siapkan ini Nah, oke Nah, jadi Sobat bedilers Senapan di samping saya ini Adalah senapan Subace 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 Segitulah pokoknya Bucanya ya Nah, jadi senapan ini Itu senapan Yang banyak sekali Dibeli oleh para bedilers Khususnya para bedilers Pemula Karena memang apa Karena memang senapan ini Itu Sangat mudah perawatannya Gak riwa Dan juga harganya Tentu saja murah Jadi untuk kalian yang mungkin Baru memulai hobi berburu Atau juga Mungkin yang budgetnya Minim Tapi punya Pengen punya senapan Atau juga yang Cuma pengen Buat gabut-gabutan aja Punya-punyaan aja Gak bisa sekali Untuk lirik senapan ini Sobat bedilers Karena memang Gak nguras kantong ya Nah Jadi Sobat bedilers Senapan ini Itu Subace Yaitu Jenis senapan Kupatangan Atau uklik Ya Nah, mungkin kalian juga Sudah tidak asing Senapan uklik itu Memang menjadi Best seller banget Mungkin untuk para bedilers Tawa Bedilers yang lama itu Sudah gak asing Dengan uklik ya Seperti itu Nah, jadi saya review dulu ya Sobat bedilers Nanti udah harganya Bisa ditanyakan di akhir Nanti juga akan saya Berikan untuk harganya Dan cara pengesanannya Supaya kalian Gak tertipu Untuk beli senapan Akhir secara online Oke Nah, untuk senapan ini sendiri Memiliki panjang lah Rasanya itu 60 cm Ya Sobat bedilers Jadi senapan ini Walaupun dia oblik Tapi dia ini Berlaras panjang Dan sama cocok sekali Tentunya Digunakan untuk Berhubung dari Beban-beban kecil Seperti tikus Seperti itu cocok Nah, untuk tabungnya sendiri Ini berbahat Di kuningan Untuk tabungnya Dengan oke Yaitu 25 mm Sobat bedilers Nah, selain itu Untuk sistem pengisian anginnya Itu memakai sistem kokan Pompa tangan ya Dengan maksimal pompa itu 10 kali Minimal itu bisa sampai 5 kali mungkin Atau mungkin Kalau kalian Ngerasa 5 kali Udah capek Yaudah Berhenti di 5 kali aja Ya Sebetulnya Sesuai kemampuan kalian saja Kalau mempama Jadi kalau kalian mungkin Pompa 5 kali Atau 7 kali Udah capek Atau mungkin 3 kali lah Yaudah Yaudah Gak usah dipaksa Mungkin kalau kalian juga Kan maksimal bisa sampai 10 kali Tapi saya juga Gak memberi batasan ya Sebetulnya Mungkin untuk kalian Yang kuat 15 kali Atau 20 kali Jangan ya Kalau 20 itu agak berisiko ya Sebetulnya Mungkin untuk kalian yang Kuat sampai 10 kali Atau Lebih dari 10 kali Itu juga bisa dicoba Mungkin kalau kalian buat Kalau gak kuat Ya udah Gak apa Dan Oke lanjut Nah senapan ini Itu Untuk visirnya Ini visirnya Ada 2 Visir belakang Dan juga depan Fungsinya itu Untuk apa sih Visir Nah visirnya itu Berfungsi untuk Peganglinya teleskop Tapi juga bukan Pengganti ya Atau Bisa dibilang Visirnya ini Komponen yang membantu Sebetulnya Mungkin kalau kalian lagi Gak punya teleskop Atau mungkin Teleskopnya tuh Telesot Ilang ya Atau mungkin Gak ada lah Pokoknya Nah itu bisa sekali Untuk memanfaatkan visirnya Karena visirnya ini Ini juga Bisa Bisa membantu kalian Dalam membidik target Tapi untuk jarak sasaran Yang dekat Kalau untuk jarak sasaran Yang cukup jauh Itu saya sarankan Sekali untuk pakai Teleskop Ya sebetulnya Karena lebih Akurasinya itu Pastinya Akurat lah Pokoknya Dan lanjut lagi Untuk senapan ini Itu simpel ya Sebetulnya Nah simpelnya Itu berada disini Jadi kalau Mungkin kalian Yang suka berburu ke hutan Mungkin agak riwah ya Kalau harus Gradle-nya itu Ditarik Itu kan biasanya Agak Itu agak riwah Agak Itu agak riwah juga ya Sebetulnya Jadi untuk senapan Sap AC ini Datang dengan variasi Gradle terbaru Yaitu dengan cara Nah tekan dia Udah langsung keluar Jadi tinggal Para bedilers itu Masukkan memisnya Kedalam chambernya Seperti itu Dan chambernya ini Juga didesain Model cowak samping Jadi lebih Simple dan juga Lebih Jadi lebih simple Dan juga Lebih praktis Seperti itu Dan untuk senapan ini Bagian picu Untuk picunya ini Berbahan kuningan Dengan model klasik Dan juga sudah dilengkapi Dengan safety trigger Seperti itu Jadi senapan ini Sudah dilengkapi juga Dengan safety trigger Untuk bagian picu Jadi lebih aman Seperti itu Dan Selanjutnya Kita ke bagian popor Untuk popornya sendiri Ini berbahan kayu mauni Pilihan Nah seperti ini Kayu mauni itu Memang menjadi andalan Para pengrajin senapan Atau pengrajin popor senapan Untuk dijadikan Bahan baku Pembuatan popor Karena memang kuat Ringan Dan juga tahan lama Sebetulnya Serta mudah dibentuk juga Jadi kalian Kalau mau buat yang Popor model gini Atau popor model gitu Itu juga bisa Karena memang Mudah dibentuk Serta ini juga Ada aksen-aksen ukirannya Seperti ini Yang cukup keren sekali Dan ini catnya juga Coklat manis ya Sebetulnya Jadi terlihat lebih klasik Untuk kardusnya juga Hmm Talang Seperti ini Nah Untuk harganya Sebetulnya Untuk harga dari senapan Yang super kece ini Itu cuma Dibanderol Murah banget Di bawah Satu jutaan Kalian sudah bisa Bawa pulang senapan ini Nah lebih tepatnya Yaitu senapan ini Dibanderol Dengan harga Rp650.000 Ya Sebetulnya Dan Tenang saja Kalian dengan harga Rp650.000 Itu kalian Gak cuma Dapat Si senapannya aja Nah Untuk harga Rp650.000 Itu Apa aja Yang bisa kalian Bawa pulang Selain senapannya Ya Sebetulnya Selain senapan Nanti kalian bisa Bawa pulang Rp650.000 Bisa bawa pulang Tali sandangnya Bisa bawa pulang Mimis tes Terus Terpat Ya Sebetulnya Selain itu Juga dapat Bonus Terdusnya Ini free Ini estetik sekali ya Untuk terdusnya Jadi bisa kalian Pajam di rumah Di ruang tamu Itu juga bisa Jadi bisa langsung Dikesan mulai Dari sekarang Untuk senapannya Pasal saja Hubungi Customer Service Kami di bawah sini Untuk info pemesanan Dan juga Di GSA Sport Indonesia Ini lagi ada Dan juga Di GSA Sport Indonesia Ini Menyediakan Dua opsi Pembayaran Nah untuk sistem COD Itu syarat dan ketentuan Berlaku ya Dan juga mungkin Untuk kalian yang berminat Dengan transfer Mungkin gak Pengen Dapat Omkir yang mahal Biasa sekali Untuk cara transfer Nanti akan kami berikan Expedisi termurah Dan hanya melalui Reku Menyatas nama UG Sukses dulu ya Jadi selain nama itu Happy-happy Sekali itu Oke mungkin Segitu dulu Informasinya Udah mulai Ngop nih ya Ngomongnya Udah mulai Terbata-bata Udah mulai Ngop Sebelum Bidilas Oke segitu dulu Informasinya Semoga bermanfaat Dan juga bisa Menjadi Referensi untuk kalian Yang lagi Cari senapan Aning murah Yang nyaman di kantong Dan gak Bikin kantongnya Cukup Oke Segitu dulu Terima kasih Dan salam Bidilas Degas Asport Indonesia